Intro Gue masukin ntar aja deh Ini ngapain nih? Mekong Ini udah owner belum sih? Udah Oh beneran udah Reza Ceritanya gue baru dateng Ceritanya Konsep padahal Oh ceritanya lo baru Eh lo udah makan belum? Baru kelar Makan apaan lo? Makan mie instan Makan mie instan Terus minumnya teh kemasan Abis itu minum kopi sase Oh my god Gila parah banget Ujan-ujan gini tuh paling enak mie instan Gila loh gila 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 Kayak gue doang makan sehat Nggak ada rasanya liat itu aja udah keliatan dari warnanya nggak ada rasanya Kata siapa ini ada warna kuning ada rasanya doang jeruk Nasinya mana? Ini ubi Nah nasi itu kan sebenernya kan kamu Gue makan mie instan pake nasi with lep Her Lösung Woo Boleh sekarang ah Sciences Wih Wakanda eman Selamat siang Temen temen yang ada di seluruh dunia Nih Seluruh dunia Seluruh dunia lihat di kita Riannya bisa nonton pake streaming Soalnya YouTube kan ada dimana mana Balik lagi di Kata lo gue Program yang asal asalan tapi enggak asal Ini tempat siapapun mau dateng kesini silahkan, mau promoin produknya, dia jualan apa aja, silahkan mampir kesini. Bisa mention ke twitternya, ad entry channel juga kalau mau mampir-mampir. Ngomong-ngomong sama kan? Ya? Nggak nggak nggak, lu kan tadi bilang makanan gua nggak enak. Emang nggak enak? Ini nggak ada, ini nggak ada. Emang ya, makanan sehat itu identik sama nggak ada rasanya, hambar, makanan dan minuman sehat lah ya. Identik dengan hal yang kayak gitu. Cuma padahal, enggak. Lu harus cobain dulu. Mana? Lu domelin sama dua temen gua yang dua ini, bukan yang satu ini, yang dua ini. Nih. Gue nggak bisa telen. Kok lu nggak bisa telen? Nih ya, lu gua kenalin langsung deh sama orangnya yang bikin. Ada di sini? Ada deh. Kalau pernahnya nggak tahu gua. Oh iya juga ya. Mana nih gua panggil nih orangnya nih. Biar kayak program lain. Vanya dan Sunita. Vanya. Oh Vanya. Hai sini 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 sini. Vanya sama Sunita. Nah. Vanya. Hai Raja. Hai. Apa kabar? Silahkan, silahkan. Gua duduk mana? Boleh nggak? Duduk, duduk, duduk. Nah. Ini Vanya yang. Vanya yang punya catering. Yang ini. Ya bener juga sih. Vanya yang ini ya. Dia yang punya catering namanya Kenyang Senang. Kenyang Senang. Yakin senang abis makan itu. Cebo. Ya ya. Lu. Gua suruh cobain lu nggak mau. Coba deh Fan. Lu ceritain dulu. Eh kalau Sunita yang punya Sunny Juicery ini. Jadi minumannya tuh. Ada kunyit asem. Ada. Ada milk tea. Ada milk tea. Ada. Sari asem. Sari asem. Itu enak-enak juga. Ini enak nggak sih? Kayak gitu. Padahal gua udah minum sih. Udah seminggu yang lalu. Ini beneran enak ya. Nih. Coba deh Fan-Fan. Ceritain dulu Fan. Si Kenyang Senang ini. Sekarang tuh kan banyak banget. Makanan-makanan diet. Makanan sehat. Nah seperti tadi Reza bilang. Pasti nggak enak. Gitu. Hujan-hujan gini tuh mie instan lah. Paling bener. Pake cabai rawit. Pake telur. Wah itu minumnya. Teh kemasan. Tapi sebenernya kan. Kalau misalnya. Tadi apa. Cabai rawit. Telur. Sama teh. Itu kan sebenernya bisa dibikin ini. Reza bisa dibikin sehat. Asal nggak pake mie instan. Oh gitu. Mie instannya. Iya. Jadi. Sebenernya Kenyang Senang ini kan. Dari namanya. Gue tuh waktu itu. Waktu bikin catering ini. Sebenernya. Mulanya tuh gara-gara. Kesel. Pengen catering diet. Tapi kok catering diet. Kok rasanya. Hambar-hambar amat. Gitu. Terus. Kok dikit-dikit amat. Kan waktu itu kan. Mikirnya kan pengen kurus ya. Ya iyalah ya kurus udah segini. Kan dikasih makannya dikit. Terus. Tapi memang sebenernya waktu itu kan. Karena gue memang butuh diet. Kita juga tau. Karena waktu itu tuh. Aku tuh punya hormonal imbalance gitu. Punya hormonal imbalance. Yang bikin badanku tuh. Naiknya tuh gila-gilaan gitu. Naiknya gila-gilaan. Dan dokter bilang. Kamu makannya harus yang benar gitu. Harus sehat gitu. Nah terus. Karena nyari-nyari catering kayak gitu tadi. Terus akhirnya. Ah kayaknya kurang puas. Akhirnya mulai belajar. Browsing-browsing di internet. Belajar gitu kan. Masak-masak apa. Terus. Karena aku. Lidahnya Indonesia banget. Bahwa anda kan pengen makan-makanan Indonesia aja gitu. Tapi catering diet tuh susah gitu. Nyari masakan Indonesia gitu. Terus. Ngulik-ngulik. Kayaknya masakan Indonesia bisa dibikin sehat gitu. Jadi ngulik apa segala macem. Terus. Bikin deh. Kenyang-senang gitu. Tujuannya itu. Masakan Indonesia yang dibikin sehat. Ini pelanggan cateringnya udah banyak uang sih kali? Ya lumayan sih. Tapi dia ngebatesin sih. Iya. Dia ngebatesin jadi kayak per. Agak pelit ya berarti. Bukan. Pikirannya juga pelit. Pikir dia. Pikir. Kenapa teman lu batasin orderan lu? Iya. Karena kalau enggak nanti gak dia masak gue. Oh. Dia masak sendiri kan soalnya. Berdua sih. Jadi aku sama pacarku gitu yang bikin gitu. Kiran masak sendiri. Kalau udah angdut jadinya. Iya. Masak sendiri. Kalau ngapain sendiri. Makan sendiri. Tapi makannya rame-rame. Kan banyak. Iya. Nah kalau Sunita. Gimana tuh. Awalnya bikin sunny juicery ini. Emang suka jamu. Apa gimana gitu. Apa tadinya emang tukang jamu. Iya. Kan tukang jamu ada yang kayak gini. Yang di jembatan-jembatan penyeberangan itu. Ada tukang jamu yang kece. Tukang jamu kece. Jadi emang aku tuh dari awal emang suka jamu. Dan dari kecil pun juga kayak udah dibiasain minum jamu kan. Terus. Tapi sekarang-sekarang ini tuh kayak mama gak pernah ngebolehin buat beli jamu di tukang jamu yang sembarangan. Karena kita gak tau itu higienis atau enggak. Asli atau enggak. Karena udah banyak campurannya gitu kan. Nah terus. Jadi kayak mama selalu bilang kayak ya udah bikin aja sendiri. Bikin aja sendiri. Terus aku juga mikir. Berarti banyak juga dong orang yang sebenernya. Aku. Sebenernya aku mulai riset gitu. Lihat-lihat orang-orang tuh banyak yang suka jamu dan punya masalah kayak aku gitu. Jadi kayak nyari-nyari tapi gak ini. Gak. Gak ada produk. Gak dapat. Ya udah akhirnya deh. Akhirnya bikin tuh. Bikin sendiri. Bikin sendiri kayak setelah nyari-nyari resep yang pas gitu. Yaudah jadi bikin. Ini yang produksi jamunya aja kece. Apalagi. Bilang aja lu mau minum. Udah aku minum makan. Enggak. 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 Nunggu es batu dulu. Oh lu tadi nyuruh OB minta beli es batu lu ya? Bukan. Enak. 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 Kalau gue lupa ya tadi gue mau nanya apa. Nah sejak kapan buka usaha gue nyontek ya. Sejak kapan buka. Van lu kenyang-senang mulai kapan sih? Baru sih. Dari Februari tahun ini. Jadi. Oh Februari tahun ini. Iya. Jadi. Udah mau setahun ya? Udah mau setahun. Baik lagi pelanggan deh. Udah berapa sih? Kalau aku tuh. Yang tetap gitu. Yang tiap hari emang lu pasti. Ya mereka order gitu. Jadi kalau aku tuh setiap hari cuma ngebatesin sampai 50 box. Oh 50. 50 box. Cuma kalau jumlah pelanggannya kalau dihitung dari awal sampai sekarang udah berapa ya. Berapa ratus lah gitu. Cuma memang. Langgananku itu. Banyak kan yang repeat sih. Jadi ikut sekali. Ikut lagi. Ikut lagi. Saya salah satunya. Ikut lagi. Ikut lagi. Karena gue. Kebetulan gue udah lama kenal sama Vanya kan. Dan gue tau Vanya itu. Piki tentang makanan. Maksudnya dia tuh. Tau lah makanan enak yang mana. Makanan yang gak enak yang mana. Nah sekarang dia masak. Gue yakin lah pasti dia bikin makanannya enak gitu. Gue sering banget loh kalau di ruangan. Dijijelin itu tuh. Enak gak? Gue gak mau. Ya gak mau. Ntar lu jijelin Van. Iya lu cobain, cobain. Gue bilang ini apaan sih Lid. Gak ini maksudnya menurut gue sih. Tapi pernah sih gue nyobain sekali. Yang ayam itu kan. Yang ayam itu enak sih. Enak. Emang kenapa sih gak mau. Kok jadi gue nanya ya. Gak tapi kan gue pengen tau gitu. Kenapa orang gak mau nyobain gitu. Karena ngeliatnya mungkin gue pikir tadinya tuh kayak hambar gitu. Gak ada rasa ini pasti makanan sehat nih. Gak boleh ada bumbu-bumbu kemasan atau apa gitu-gitu. Tapi ternyata pas gue rasain tetep enak-enak aja sih. Ada rasanya gitu. Nah tadi kan Reza prasangkanya. Praduganya adalah makanan lo. Makanan sehat itu kan hambar. Nah kalau gak sendiri berarti pakai bumbunya apaan aja tuh. Pakai bumbu kemasan gak sih. Ditambahin bumbu kemasan gak sih. Atau memang yang alami aja. Garam, gula segala macem dipakai gak Revan? Kalau garam pakai. Jadi kan kalau gue itu cateringnya ngikutin pakem paleo diet. Diet paleo itu tuh dari namanya kan paleolitikum gitu. Paleo. 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 Itu tuh jadi ceritanya ngikutin pola makan manusia di jaman paleolitikum. Yang mana tuh makanannya tuh. Jadi kan kalau jaman dulu orang kan nyari sendiri apa ngolak sendiri gitu. Jadi masakan dari catering kenyang senang itu pakai bumbu-bumbu. Tapi semuanya tuh fresh ingredients. Jadi bumbu instan. Oh iya tapi kita juga gak pakai gula sih. Karena kalau di paleo gak boleh. Tapi garam terus. Karena ini masakan Indonesia ya. Bumbu-bumbu Indonesia tuh kayak kunyit, kencur, laos, jahe, kluwok. Itu masih. Bahkan kayak kita tuh pakai bumbu kayak. Lo tau ini gak sih Andaliman? Gak ya. Itu tuh bumbu. Itu tuh bumbu. Itu tuh bumbu yang cuma dipakai di masakan Sumatera. Masakan Batak. Jadi belinya saksang. Saksang. Saksang itu enak banget. Ayam saksang kayaknya itu loh yang lo cobain tuh. Itu deh ayam saksang gitu. Itu enak. Iya itu ayam. Ayam dibikin bumbu saksang gitu. Karena kan pacar kita orang Batak. Jadi beli. Silai. Jadi bumbunya jadi kayak Andaliman itu dikirim langsung dari Medan. Nah itu tadi. Kalau Suni dari kapan? Nah dulu. Jangan dijawab dulu. Nanti setelah. Udah banyak yang menunggu ini. Terus sama jangan lupa juga ikutan quiznya. Ada paket dari Sunny Juicery. Yang ikut udah banyak banget loh. Beneran yang ikut udah banyak banget. Dan jawabannya tuh seru-seru. Sekitar 355 tweet yang masuk ya. 355 tweet. Masuk loh. Gue susah bingung nih nyari yang menang siapnya nih. Ikut terus. Nanti di segmen 3 akan kami umumkan pemenangnya. Balik lagi setelah yang berikut ini ya. yang Canadians mustah-mendim. Tenggakan después. Tenggakan. Pert Curtis. Kemudian mengek. Tenggakan. Terima kasih.